Intro Pak Esra, betulkah neraka dan apinya itu didesain sebetulnya bukan untuk manusia tapi untuk iblis. Tapi karena manusia menolak Kristus, maka terpaksa manusia harus masuk ke dalamnya setelah dia mati. Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Nah sebenarnya ini bisa kita jawab dari dua sudut pandang ya. Nah kalau kita melihat dan saya juga seringkali mendengar khutbah bahwa sebenarnya neraka itu disediakan oleh Allah untuk menghukum iblis. Nah tapi karena iblis itu tidak mau masuk neraka sendiri makanya dia berusaha mempengaruhi begitu banyak manusia supaya turut serta dengan dia di dalam neraka. Dan ya itu di satu sisi makanya saya bilang itu bisa kita jawab dari dua sudut pandang yang secara harfiah itu juga bisa nampak. Misalnya di dalam Matius Pasal 25 ayat 41 Nah kalimat terakhir yaitu api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka dari situ sebenarnya kita bisa menafsirkan bahwa memang neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya tapi juga pada akhirnya orang-orang yang tidak percaya itu akhirnya menyusul atau bersama-sama dengan iblis di dalam neraka. Tapi ada sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain adalah sudut pandang providensi Allah. Bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan itu atau Allah ciptakan itu telah dia tetapkan. Jadi misalnya gini, waktu Allah menyediakan neraka apakah pada waktu Tuhan mencipta manusia pertama kali dia tahu tidak bahwa ada manusia yang akan masuk neraka? Tentu saja dia tahu. Karena dia yang mencipta, dia mencipta manusia dia tahu bahwa manusia akan berdosa dan akan memberontak dia tahu juga bahwa ketika jurus lama telah disediakan bagi orang berdosa ada orang-orang berdosa yang enggan menerima atau percaya kepada Yesus dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa memang sebelum dia mencipta manusia dia sudah tahu bahwa manusia pasti ada yang masuk neraka. Dari sudut pandang itu maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa memang neraka disediakan untuk iblis dan juga untuk manusia-manusia berdosa yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi menurut saya kalau mau dikatakan sedia untuk iblis dan melekat-melekat itu juga bisa benar. Tapi juga kalau dikatakan memang disediakan untuk iblis dan semua orang berdosa yang tidak percaya itu juga bisa dibenarkan. Jadi bisa dilihat dari dua sudut pandang seperti itu. Terima kasih telah menonton!